Dari 960 warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pontianak, sebanyak 493 orang telah mendapat remisi lebaran atau pengurangan masa tahanan. Jumlah hari pengurangan masa tahanan tersebut bervariasi. Dari jumlah 493 napi, ada 23 orang yang mendapat pengurangan 2 bulan, 81 orang mendapat 1 bulan 15 hari, kemudian 387 orang mendapat 1 bulan, dan 2 orang hanya mendapat 15 hari. Menurut Kepala Lapas kelas 2A Pontianak, Farhan Hidayat, untuk mendapatkan remisi tersebut ada beberapa syarat yang harus dilalui oleh warga binaan. Seperti kasus pidana umum, warga binaan harus menjalani pidana selama 6 bulan masa tahanan, sedangkan untuk pidana khusus harus menjalani 1 per 3 dari masa tahanan. Lalu ada juga yang harus membayar subsidiar dan selanjutnya harus berkelakuan baik. Pidana umum dia minima menjalani 6 bulan, 6 bulan baru dapat remisi. Tetapi kalau umpama pidana khusus itu 1 per 3 dari masa pidana. Umumnya dia 3 tahun, dia harus jalani dulu 1 tahun. Nah, selain itu juga ada persyaratan lain untuk tipikot itu, dia harus membayar subsidiar atau peganti kurbian. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu lain lagi. Nah, ini makanya dari narapidana yang di Pontianak ini ada 960, hanya dapat 493 orang. Yang lainnya belum memenuhi syarat. Sementara dalam remisi ini tidak ada yang mendapat remisi bebas, hanya mendapatkan potongan masa tahanan. Maulid Pond TV memberitakan. Maulid Pond TV memberitakan.